Hai Growseekers, ketemu lagi di Sarang Bang Belum lama ini saya dikirimin sama Rexus 2 Gaming Gear Yaitu headset HX20 Thunderfork Stream Sama Arsa RX-HR1 Ini karena dia matching aja sama PC saya yang warnanya putih Terima kasih Rexus Dan saya di video itu bilang kalau saya akan mengulas 2 barang ini di video yang lain Saya udah lama banget gak berkutat sama Peripherals Gaming Apalagi mouse ini mouse gaming Jadi mungkin saya hanya akan sharing apa yang saya tahu aja saat ini Dan kalau ada salah mohon di mafin dan di benerin Nah pertama-tama headsetnya dulu Growseekers Ini HX20 Thunderfork Stream Sehingga saya yang udah lama itu warna hitam Tapi mungkin karena keluar warna putihnya Ini jadi terhitung baru Growseekers Ini menggunakan leather biasa Growseekers Tapi sedikit lebih berkualitas Agak-agak lembut Ada keriputnya gitu Kalau yang leather headset yang umumnya itu kan kayak bantalan sofa ya Nah ini agak-agak lembut Berkualitas pasti empuk di kuping dan kepala Ya masih kelas-kelas umum lah Enggak bukan kelas berat Dan diameter headsetnya ini juga ukurannya 50mm Sama kayak atom saya ini yang udah saya Frankenstein jadi bluetooth Ini ada LED-nya Ada chroma Ada chroma yang berubah warna-warni yang bisa kita matiin Tuh bisa mati Buat gaya-gayaan lah Growseekers Kemudian ini engselnya ini Dari besi ya Besi yang disemprot warna chrome bisa ditarik Tapi gak bisa ditekuk Karena ini bukan headphone style Menurut saya ini kabelnya agak berbahaya Kalau ditarik seperti ini Saya gak tau nih Ditarik sampai ujung bisa jadi bikin putus kabelnya Growseekers Terus ini juga pertama saya terima saya agak kaget Kok ini kayak Kayak pegas begitu Ini ngejeblos ke kuping Saya suka banget model headset seperti ini Cuma dari engselnya ini Dari bandnya ini Kalau menurut saya sih agak-agak sakit ya Saya udah pake beberapa waktu Itu agak sakit Kalau dipake sekitar 2 jam 2 jam itu udah mulai rada-rada gak enak disini Agak kugel rahang Terus mikrofonnya ini ada LED biru Bisa di detachable Growseekers Ini bisa kalian ganti dengan mic-mic lain Dan ini mic-nya ini 4-pole ya Ada 3 garis Itu pastinya hasil rekamannya bagus Karena saya pernah rekam video sebelumnya Itu yang buat PC ini Suara sebelum di-editnya itu bagus Growseekers Apalagi setelah di-edit Ini tuh gak sama dengan headset-headset yang baru keluar Itu yang ada mic-nya disini Karena itu cuma satu garis Ini stereo Pastinya suaranya bagus Ini harusnya tipe headset close Growseekers Jadi seandainya kalian pake itu Kalian terisolasi dengan lingkungan luar Cuma Rexus HX20 ini Ada lubangnya Kita sebutnya semi open apa semi close ya Semi open kali ya Karena ada lubang ini Itu orang luar bisa denger yang kita pake Kalau volumenya gede Kedengeran Dan kita sendiri pun yang pake Akan mendengar suara dari luar Jadi gak terisolasi Ini selera aja ya groundseekers Bukan jelek atau buruk Buat sebagian orang ada yang suka modelnya Open ada yang suka modelnya close Yang terisolasi Tapi yang pasti ini gak bisa dipake Kalau malam hari Saat orang lagi tidur Kalian pake Itu akan mengganggu sekitarnya Dan dari kualitas suaranya itu sendiri Sebagai perbandingan Ini agak beda Dengan atom 5 Armageddon Yang saya pake sebelumnya Disini soundstage nya bener-bener luas Dan Kayak jernih gitu Gloseeekers suaranya Plus suaranya itu gede banget Serius Serius gede banget Saya settingannya ini baru 10 Luang Volumenya Tapi suaranya udah menggelegar Saya gak tau Kenapa harus sampai segede itu Siapa yang bisa dengerin Pupingnya sampai Level 100 Itu asli Kencang banget Groundseekers Mungkin saya kasih contoh aja Satu lagu groundseekers Buat kasih tau suaranya segede apa Ini volume 10 sih Dan audio Music player itu cuma 33 Coba saya gedein sampai 100 Dan ini audionya ini sampai 50 aja deh Udah cukup Gile Ini di luar Loh groundseekers Udah cukup Ini di luar Loh groundseekers Apalagi di kuping Itu Kalau suaranya Kalian bentukin 100 Saya jamin Kalian main Sarihan Besoknya kalian Budak Kalau menurut Pengalaman pribadi Saya ya Kalau saya naikin Volumenya 50 Saat dipakai Itu udah agak Agak pekik Dan udah gak enak didengar Mungkin gak tau apa Memang setiap komputer Atau laptop Beda-beda Kualitas audionya Jadi bisa gede Bisa kecil Tapi dipunya Saya ini 10 aja Udah enak Yang kedua Adalah Mouse Arsa RX-AR1 White Edition Ini batik Batik version Saya gak tau Kenapa Tidak Ini suka Sama warna putih Rasa-rasa Itu pengen Semuanya Putih Dan ini Adalah Keputusan Yang tepat Lexus Itu udah Mulai Memasukkan Produk-produk Vero-vero Sereka Warna Putih Sama Seperti Headset HX20 Mouse Arsa Batik Ini Bukan Mouse Gaming Yang Terhitung Mahal Dan Kelas Atas Ini Cukup Untuk Kalian Yang Suka Gaming Kalian Bisa Coba Ini Bagus Sudah Menggunakan Paracord Ini Parachute Dimana Bedanya Dengan Kabel Biasa Kalau Mouse Itu Kalau Kalian Gerakan Itu Kalian Masih Terasa Terikat Dengan Kabel Karena Masih Model Karet Tapi Model Parachute Ini Model Paracord Ini Itu Kalau Kalian Gerakin Kalian Serasa Kayak Wireless Mouse Dan Kenapa Saya Bilang Ini Mouse Nya Bukan Mouse Gaming Kelas Berat Ground Seekers Karena Ini Scroll Nya Pun Masih Menggunakan Gaya Tak Kalau Yang Bagus Kan Udah Gliding Ber Lampu Ini Bisa Ganti Mode Ground Seekers Menggunakan Forward Dan Klik Kanan Kalian Ganti Pake Forward Bebas Aja Kalian Bisa Pilih Sesuai Selera Kalian Mau Yang Gimana Kalau Saya Favorit Saya Adalah Yang Model Kalau Diklik Baru Keluar Lampu Selain Gak Terlalu Norah Juga Hemat Listrik Oh Iya Dua Gaming Direksus Ini Ada Software Gora Sikers Buat Personalisasi Terutama Buat Mouse Sikers Kalian Bisa Ganti Ganti Warnanya DPI Pokoknya Bisa Otak Atik Tapi Jujur Saya Pakai Ini Gak Perlu Sampai Pake Software Karena Bisa Diganti Lampunya Ganti Itu Bisa Diganti Lewat Mouse Nya Gak Perlu Sampai Ke Software Segala Jadi Bisa Dibilang Ini Plug And Play Ini Udah Menggunakan Omron 20M 20 Million Click Jadi Klik Sampai 20 Juta Di ARSA AR1 Ini Kalian Dapetin Tiga Tombol Tambahan Yaitu Untuk Ganti DPI Dan Forward Pack Ini Forward Pack Ini Kalian Bisa Ganti Di Software Untuk Jadi Key Lain Misalnya Kalian Mau Jadi Comment Attack Comment Lain Lain Kalian Bisa Ganti Di Sini Di Software Yang Cantik Itu Ini Batik Groundseekers Ada Dua Versi Ya Kalau Nggak Salah Ada Dua Versi Yang Gaya Futuristik Dan Gaya Batik Ini Batik Ini Cantik Ada Motif Motif Nya Terus Kalian Juga Dapat Ini Loh Biasa Kalau Lendernya Itu Lender Abal Abal Kayak Blue Druk Ini Sintetis Tapi Lembut Enak Coba Rexus Aksesoris Lengkap Yaudah Sekarang Kita Tes Aja Yuk Groundseekers Mouse Dan Headshot Sebentar Saya Ada Game Favorit Yang Lagi Saya Mainin Itu Kemarin Belum Pertama Kalian Isolation Ini Arsa Udah Pake Chipset Fixed Art PMW 3327 Saya Sering Banget Nih Denger Rexus Pake Chipset Fixed Art Bagus Ya Pastinya Kalau Gak Gak Mungkin Dipake Terus Baik Lagun Seekers Kita Sudah Berada Dalam Game Ini Kedeketan Kalian Gimana Hasil Suara Mic Dari HX2 Pro Ini Oke Gak Biar Enak Coba Ini Terlalu Pusing Kita Ganti Di Tunggu Bentar Ground Seeker Saya Ganti Dipain Ke Favorit Saya Dulu 1200 Kalian Bisa Ganti Di Software Nanti Dipenya Itu Sesuai Warnanya Kalau Di 1200 Itu Ijo Nah Ini Enak Oke Kita Mulai Ini Enak Kayak Gini Tuh Ground Seeker Cukup Dalam 1200 DPI Saya Gak Perlu S2 Kali Pus Wah Demak Oke 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 Diam Disitu Woy Ketahuan Kena Adegan Dewasa Oke Sejauh Ini Si Weh 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 Oke Enak Banget Mouse Suaranya Juga Besar Karena Kita Ada Di Ruangan Ada Di Ruangan Ini Yang Penting Pastiin Suaranya Jangan Terlalu Gede Aja Ya Terus Saya Tadi Juga Perhatiin Kalau Dipakai Di Biasa Ini Mouse Ini Enak Ground Seeker Halus Mungkin Itu Namanya Poling Red Kalian Poling Red Itu Dempet Sebenarnya Mereka Kalau DPI Itu Kalian Dari Ujung Ke Ujung Itu Jarak Pendek Panjang Kalau Poling Red Itu Kan Mouse Kalian Halus Gitu Kalau Kalian Berasa Mouse Itu Ada Bayang Berarti Poling Red Rendah Betul Gak Oke Udah Cukup Ya Jadi Gimana Ground Seeker Menurut Kalian Koramik Bagus Gak Kalau Menurut Saya Oke Jadi Seperti Itu Kurang Lebih Ground Seeker Mendapat Saya Tentang Headset Thunder Fox Stream HX20 Sama Rexus Arsa RX AR1 Kalau Kalian Suka Tampilannya Keren Harganya Oke Dan Kualitasnya Bagus Dan Kalian Yang Tidak Saya Lupakan Saya Mau Give Away Lagi Habiskan Stock Yang Saya Simpen Sudah Tahunan Ini Ada Tiga Yaitu Logitech OEM M330 Silent Plus Kenapa Juga Ngu Beli Ya Mouse Pasuk Ini Mouse Pasuk Mouse Baik Baik Saja Yang Kedua Miniso Simple 3D VR Glasses Gate 04 Ini Tidak Main Kualitasnya Bagus Saya Sudah Berapa Kali Beli Buat Kasih Terus Pakai Dan Ini Baru Jangan Mikir Delic Ini Baru Ini POV FOP Eh Apa Field Of View View Itu Luas Hampir Mirip Mirip Sama Bubu VR Yang Pernas Saya Ulas Yang Ketiga Adalah Armageddon Pulse 7 2018 Edition Tuh Headset Ini kan Ulasan Headset Wajib Dong Giveaway Headset Caranya Gimana Bang Grund Biar Bisa Dapat Salah Satu Dari Ketiga Giveaway Ini Gampang Kalian Akan Saya Minta Untuk Memilih Tiga Kartu Yang Terwalik Dimana Dibalik Kartu Itu Adalah Ketiga Barang Ini Jadi Kalian Akan Dapat Rendom Biar Saya Adil Aja Saya Nggak Mau Nentuin Siapa Hadiah Pertama Apa Hadiah Kedua Apa Lebih Enak Kita Tundi Dari Ketiga Kartu Yang Terbalik Itu Kalian Dapat Apa Oke Seren Ketik Nanti Saya Akan Kasih Tahu Di Community Yang Pasti Kalian Harus Subscribe Supaya Dapat Pesan Dari Community Saya Akan Kasih Tahu Kapan Saya Besok Mengadakan Giveaway Baiklah Sampai Situ Aja Terima Kasih Udah Menonton Jangan Lupa Kalian Kasih Like Kalau Kalian Suka Tadi Ulasan Saya Dan Share Video Ini Ketem Teman Kalian Kasih Tahu Jangan Egois Akan Ketemu Lagi Di Video Gross Yang Lain CAU CAU CAU